Macica Mohtar tulis pesan haru untuk putranya yang baru dibebaskan usai ikut demo. Macica Mohtar akhirnya bisa bertemu dengan putranya, Muhammad Iqbal Ramadan. Usai bertemu, Macica pun sempat menuliskan pesan haru di lama Instagram pribadinya. Diketahui, putra Macica dan Letnan Jenderal TNI Purn. Murdiono tersebut sempat hilang kabar usai mengikuti demo tolak revisi Undang-Undang RUU di depan gedung DPR-MPRI. Senayan, Jakarta, pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Iqbal bahkan sempat ditahan di polda Metro Jaya. Tak lama berselam usai pertemuan itu, Iqbal pun dibebaskan pada tanggal 23 Agustus tahun 2024. Macica Mohtar pun menuliskan pesan haru kepada putranya yang mengaku masih akan terus berjuang. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Macica membagikan kolase foto yang memperlihatkan momen pertemuan pertamanya dengan Iqbal Usai hilang kabar. Dia tampak menggenggam tangan putranya dengan erat dan menempelkan di pipinya. Dia juga menyandingkan foto putranya dengan sang ayah dan menuliskan pesan agar putranya selalu menjadi sosok yang kuat dan tegar seperti Iqbal yang selama ini dikenalnya, Tetaplah kuat dan tegar iya nak, ujar Macica Mohtar dikutip dari unggahan Instagram at Macica Mohtar 70, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Menutup pesannya itu, Macica menuliskan ungkapan cinta yang begitu besar kepada putra semata wayangnya itu. Dia berjanji bahwa doa-doanya akan selalu mengiringi setiap langkah Iqbal. Doa dan cintaku selalu menyertaimu, love u anakku, tandasnya, menurut Macica, selama berkuliah sang anak memang aktif di kampus. Bahkan dia pernah menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa, BEM, dan aktivis yang sering mengikuti aksi demo. Iqbal bahkan sengaja mengambil kuliah jurusan hukum. Sebab, Iqbal ingin membantu banyak orang yang menuntut keadilan, Sama seperti dirinya dulu yang sempat tidak diakui sebagai anak murdiono oleh keluarga sang ayah. Setelah lulus, Iqbal makin menekuni dunia hukum. Dia pun bergabung di Lembaga Bantuan Hukum LBH Lokataru. Dia itu mencari keadilan karena dari kecil dia merasa dia tidak diperlakukan adil. Dia anak yang mau membantu orang ketika dia tamat SMA. Dia mau ambil hukum. Kamu mau yang mana nak? Kuliah. Saya mau ambil hukum biar saya tahu hukum. Kalau saya tahu hukum kita tidak dipermainkan, ungkapnya.